Halo teman-teman, semoga kabar kalian sehat Video kali ini, kalau biasanya saya ngomongin foto Sekarang tentang hobi saya ngutak-atik Musik dan alatnya, termasuk elektronik Nah, video kali ini tentang ini nih Power Supply and Master Suite PSM-5 Ini adalah pedal bikinan Boss Pedal murah, tapi lumayan bermanfaat Tidak wajib punya sih, tapi ini bermanfaat Dan seri ini sudah discontinue ya, jadi Keluaran barunya sudah tidak ada Oke, jadi apa manfaatnya pedal ini? Pertama, pedal ini bisa memecah power supply Jadi, kalau kalian masukin power dari adaptor Kalau standarnya Boss itu 200 mA Itu bisa dibagi menjadi Sekitar 7 ya 7 sampai 8 pedal lainnya Pengaman juga, karena Beban itu terdistribusi ke pedal ini sebelum masuk ke pedal-pedal yang lain Terus yang kedua, kalau kalian punya rangkaian rig Itu dengan beberapa pedal Itu kalian bisa Mematikannya Bukan mematikan sih, tapi Kalian bisa memilih untuk langsung bypass Tanpa melewati rangkaian Pedal yang kalian punya Jadi, kalian tidak perlu matikan pedal satu-satu Nah, sebaiknya kita Coba praktekin ya Misalnya, kalian punya Rangkaian pedal Katakanlah 3 aja deh Nah, rangkaiannya seperti ini Jadi, dari 3 pedal ini Kemudian, output yang paling ujung Itu kita masukkan ke return yang ada di sini Kemudian Jangan lupa Kita masukkan Power sentralnya 9V in Di tengah Nah, ini langsung nyala warna hijau Rata-rata Pedal keluaran sekarang Itu 9V Tapi, ada juga Pedal yang 18V Sama 12V Tapi, itu jarang Jadi, rata-rata 9V Apalagi yang boss ya Kalau ini Ibanez Ini efek Bisa dibilang Pedal wajib buat gitaris Tube screamer Mirip overdrive Atau booster Ini juga 9V Nah, ini Bisa kita lihat Langsung nyala Kemudian Dari gitar Itu kita masukkan ke input di sini Gitar Gitar Kemudian ada EMP Atau Amp Itu masukkan ke amplifier Di sini Lampunya warna hijau Itu kalau kita klik Sekali Nah, ini LED-nya jadi merah Nah, ketika Merah Itu Pedal Rangkaian pedal Yang di sini Itu bekerja Artinya Input dari gitar ini Input dari gitar Itu melewati Rangkaian pedal Di sini Tapi, ketika ini hijau Dibypass langsung ke Amplifier Jadi, kita mengabekan ini Keuntungannya apa? Kalau kita Misalnya punya pedal banyak Terus melewati Pedal PSM5 ini Dengan satu kali klik Kita Nggak usah Nginjek Tiap pedal Gitu ya Jadi, kita nggak usah Nginjek satu-satu pedal Kita cukup Nginjek satu Nah Coba kita Dengerin Nah, ini hijau Ketika itu Ketika ini kita klik Nah Sinyalnya Ngelewati Pedal-pedal yang lain Oke Oke, itu saja video kali ini Tentang utak-atik Pedal PSM5 Atau PSM5 ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video-video berikutnya Jangan lupa Subscribe channel ini Klik like Komentar Kalau kalian punya pendapat lain Kemudian share juga ya Terima kasih Thank you Stay safe Terima kasih Terima kasih